Allah, 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 Allah S.A.W. Ala Rasulullah Amma Ba'ad Sahabat Akshanain Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian Tahsin Al-Quran Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Dua bab Atau dua pembahasan tentang Mad Fara'i Selanjutnya akan kita bahas tentang Mad Arid Lissukun Mad Arid Lissukun Nah Ini bagian dari Mad Fara'i Apa itu Mad Arid Lissukun Mad itu panjang Arid itu dia tiba-tiba Atau hukum baru Lissukun karena disukunkan Asalnya tetap Mad Fara'i Ketika ada kalimat Yash'uruna Ketika dibaca wasol Atau tidak berhenti disini Ini hukumnya Dommah ketemu wawuk sukun Hukumnya Mad Tobi'i Cukup dua harokat Tetapi ketika kita berhenti disini Maka Nunnya menjadi sukun Berhenti disini jadi sukun Dan panjangnya Tidak seperti Mad Tobi'i lagi Melainkan dia boleh dua Boleh empat Boleh enam Ya Kalau Mad Tobi'i dia harus dua Mutlah harus dua Tetapi ketika dia berubah Awalnya Mad Tobi'i Lalu bertemu huruf mati Atau huruf sukun di depannya Maka hukumnya berubah Jadi Mad Arid Lissukun panjangnya Boleh dua Boleh empat Boleh enam Contoh lain Ta'lamuna Muna Ketika Muna Naknya Fathah Berarti Mad Tobi'i Cukup dua harokat Harus dua harokat Tetapi ketika dia berhenti disini Maka Fathahnya menjadi sukun Ta'lamun Menjadi Mad Arid Lissukun Ketika dia kita baca dua Ta'lamun Dua Empat Ta'lamun Empat Lalu enam harokat Ta'lamun Enam harokat Itulah Cara baca Mad Arid Lissukun Tidak selalu Di ujung ayat Ada dalam surah al-mulk Potongan ayatnya Wa ja'alnaaha Rujumal Lissayatini Sayatini Disini ada tanda berhenti Wa a'tadina Disini ada Kata Lissayatini Ini dalam surah al-mulk Ayat lima Lissayatini Kalau kita wasolkan Ke kalimat selanjutnya Berarti ti-nya cukup dua harokat Ini Mad Tobi'i Tapi kalau kita mau berhenti disini Karena ayatnya panjang Nafasnya gak nyampe Berarti berhenti disini Nah hukumnya berubah Dari Mad Tobi'i Menjadi Mad Arid Lissukun Rujumal Lissayatini Panjangnya boleh dua Boleh empat Boleh enam harokat Nah catatan untuk Mad Arid Lissukun Bahwa Ketika kita mau mengambil dua harokat Maka dalam satu majlis Ketika kita membaca disitu Harus semua sama Dua Dua Semua Empat Empat Semua Dan enam Nama harokat Semua Jangan ngacak Dua Tiba-tiba Empat Tiba-tiba 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 Tidak Tidak Dianjurkan Seperti itu Berarti Konsisten Diperlukan Dalam Kita membaca Mad Tobi'i Inilah Pembahasan Tentang Mad Arid Lissukun Tiba-tiba Tiba-tiba Sampai Sub indo by broth3rmax